Karena Bapak mengadakan, mengadakannya ya di mayoritas agama Islam, di sini Islam semua Salam saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Rizans Channel Dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus Oke, jadi di konten ini saya ingin membahas ya, lagi-lagi telah terjadi persekusi terhadap umat Kristen yang terjadi di Tangerang Dan informasi ini sendiri saya ketahui dari channelnya CokroTV yang dituliskan dengan judul Dimana pemerintah umat Kristen di Tangerang ditindas? Dan langsung aja ya kita akan dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Adi Armando di dalam video ini ya Terkait dengan peristiwa ini Dan harap simak dengan baik tanpa di skip ya Karena Adi Armando menjelaskannya dengan runut ini ya Berdasarkan kronologi yang ternyata permasalahannya sudah terjadi dari tahun ke tahun Mari langsung aja kita simak Terus terang, saya sungguh heran dan ngecewa dengan perilaku banyak kelompok Islam yang membenci umat Kristen Mereka tidak suka melihat umat Kristen beribadah Mereka tidak suka melihat ada pembangunan gereja Memang saya rasa ini bukan sikap mayoritas umat Islam di Indonesia Tapi ada cukup banyak kelompok-kelompok semacam ini yang terus mengganggu dan bahkan mengancam persatuan kita Biasanya aksi mereka dipimpin oleh pemuka-pemuka agama yang berpikiran sempit dan terus menggaungkan permusuhan dengan umat Kristen Sedihnya lagi perilaku barbarik semacam ini seringkali dibiarkan oleh pemerintah Dan masyarakat sendiri merasa tak berdaya dengan sikap agresif kelompok-kelompok yang bersuara keras tersebut Saya kali ini ingin men-share pengalaman sebuah komunitas Kristen di Kabupaten Tanggerang, Banten Yang hampir 30 tahun tidak bisa memiliki gereja sebagai tempat ibadah mereka Cerita ini saya peroleh dari anggota komunitas itu yang sengaja menemui saya untuk menyampaikan pengalaman sedih mereka Saya bicara tentang komunitas umat Kristen Thessalonica yang bermukim di kompleks Mutiara Garuda, Kampung Melayu Timur, Teluk Naga, Kabupaten Tanggerang Mereka tinggal di daerah tersebut sejak hampir 30 tahun yang lalu Jumlah anggota komunitasnya sekitar 100 orang Mereka sudah mulai melakukan ibadah minggu dari rumah ke rumah sejak April 1995 Pada 1997 Kepala Desa bahkan memberikan izin kepada warga Nasrani di kompleks tersebut Untuk secara rutin melaksanakan ibadah di dua rumah di blok A2 Pihak pengembang kompleks menyatakan sudah tidak ada lagi tanah yang diperuntukkan Bagi fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk gereja Semua semula berjalan dengan baik sampai tahun 2008 Seusai perayaan Natal tahun itu terdengar adanya permintaan Agar pemerintah menghentikan kegiatan peribadatan Kristen di sana Ini sih sebenarnya mengherankan karena sebelumnya tidak pernah terdengar masyarakat mempersoalkan keberadaan gereja Baru belakangan diketahui bahwa inisiatif permintaan penghentian gereja tersebut Datang dari Front Pembela Islam yang ketika itu masih sangat berjaya Pada 30 Desember 2008 diselenggarakan sebuah rapat besar Yang dihadiri Camat, Kapolsek, dan Ramiel Kepala Desa Pengurus gereja dan juga wakil FPI yang berjumlah 50 orang Pihak FPI bahkan membawa surat protes keberadaan gereja yang ditanda tangani 193 warga Saat acara, masa berulang-ulang bertakbir dan meneriakan tuntutan penutupan gereja Tak sanggup menerima tekanan tersebut, pihak Camat memutuskan Perumah di Blok A tak dapat lagi digunakan sebagai tempat ibadah umat Nasrani Jemaat pun terpaksa pindah mencari tempat ibadah pengganti Syukurlah Yayasan Koinonia di Bandara Soekarno-Hatta Mengizinkan tempat ibadah mereka digunakan Sebagai tempat kebaktian sementara sejak 31 Desember 2008 Itu bisa terjadi karena mayoritas jemaat bekerja di bandara Kendati berjarak cukup jauh, sekitar 12 km Jemaat merasa berbahagia memiliki tempat ibadah Tapi pengalaman mengajarkan mereka untuk berusaha memiliki rumah ibarat sendiri Pada tahun 2010, jemaat membeli tanah di kafling tukang kajang Yang berada di dalam lingkungan kompleks Dalam rencana di tanah itu akan sekaligus dibangun kantor Yayasan dan gereja Tempat tumpangan ibadah mereka di Soekarno-Hatta berhenti setelah 12 tahun Ini bukan karena protes, melainkan karena Covid Yang menyebabkan jemaat tidak bisa beribadat di luar rumah Ketika Covid mulai meredah, pada Juni 2021 Mereka menyewa tempat ibadah di Ruko Kompleks Purinaga Sambil berpindah-pindah rumah ibadah Jemaat secara serius mencurahkan perhatian Untuk secara permanen membangun gereja di kafling tukang kajang Dengan modal awal mereka sebesar 13,5 juta rupiah Pada April 2023, pembangunan gedung Yayasan Gereja mulai dilakukan Mereka sudah menghadap forum kerukunan umat beragama Kabupaten Tanggerang Yang mendorong Yayasan untuk mengurus perizinan permanen Menjadi gedung ibadah Tesalonika Pada 17 September 2023, sudah terbangun kantor Yayasan di tukang kajang Kantor Yayasan itulah yang kemudian digunakan sebagai tempat ibadah sementara Sambil menunggu berdirinya gereja permanen Agar semua bisa berjalan lancar, tim Yayasan bersama para pendeta berusaha sosialisasi Ke RTRW agar bisa dipertemukan dengan para tokoh masyarakat dan agama Ini membuahkan hasil Berupa acara pertemuan dengan sejumlah tokoh agama Dan Ramil, Polsek, Kades, Camat, dan Ormas pada 26 Oktober 2023 Di saat itu, tentu saja sudah tidak ada FPI yang sudah dibebarkan pemerintah Tapi ternyata respons terhadap rencana pembangunan gereja tetap sangat negatif Perwakilan tokoh agama dan Ormas secara keras menolak pembangunan gereja di tukang kajang Mereka bilang mereka menolak karena gereja bisa membawa pemurtadan Mereka bahkan sudah memperoleh tiga ratusan tanda tangan penolakan Untuk sementara pengurus gereja mundur setapak Ketika pengurus gereja pada Desember berencana melakukan perayaan natal di gedung yayasan Perwakilan Islam kembali menyatakan menolak Akibatnya ibadah kembali dilakukan di gedung Rukopu Trinaga Walau masa sewa sudah habis Insiden selanjutnya berlangsung pada perayaan pascah 31 Maret 2024 Pada 30 Maret malam terjadi pengerudukan persekusi oleh masa Yang sebenarnya bukan berasal dari lingkungan sekitar bangunan gedung yayasan Mereka berjumlah sekitar 75 sampai 100 orang Padahal di dalam gedung yayasan hanya terdapat satu anak TK Satu murid SD Tiga siswa SMA Lima pemuda-pemudi Tesalonika yang merupakan guru anak-anak sekolah minggu Serta pengurus gereja Masa datang dengan wajah garang dan berteriak-teriak Agar jemaat segera menutup dan meninggalkan gedung Ada aturannya Pak? Ada aturannya Pak? Ada aturannya Pak? Ada aturannya Pak Aji? Ada aturannya Pak Aji? Ada aturannya Pak Aji? Aduh kita membawa Ada aturannya Pak? Bapak menolak mengarahkan kagian disitu Ada aturannya Bapak menolak hak kami Kami gak setuju mengarahkan kagian apapun disini Tapi Bapak mengarahkan Karena Bapak mengadakan Mengadakan ya di mayoritas agama Islam Di sini Islam semua Kalau Bapak di Puri itu selalu Ketika melihat anak-anak ketakutan seorang pengurus gereja bernama Bu Natalia berusaha menenangkan keadaan. Namun Massa sama sekali tidak peduli. Sebagian orang dengan arogan mengintimidasi dengan menghembuskan asap rokoknya ke arah Natalia. Massa semakin beringas dan bahkan ada yang menyerukan agar gedung dibakar. Mereka memerintahkan agar jemaat beribadah di Puri. Ketika dijawab bahwa jemaat gereja hanya mengontrak di Puri dan saat itu Massa kontrak sudah habis dengan nada melecehkan mereka bilang Kok berdoa ngontrak sih? Lalu ada suara yang mengatakan Tuhannya ngontrak. Ada pula yang bilang berdoa di Kebonsono sambil menunjuk ke arah pohon pisang. Seorang dari mereka dengan suara keras mengatakan Bapak dilarang beribadah disini karena disini Islam semua. Seorang pemuda gereja ketika mendengar hinaan Tuhan yang ngontrak dengan spontan menjawab Ya yang penting kami gak minta uang dari jalanan. Maksudnya adalah menyindir aktivitas sebagian kelompok beragama yang sering minta-minta uang dari pengendara mobil yang lewat di dekat masjid. Ini membuat Massa semakin marah dengan beringat seseorang membentak Hei apa tadi lu? Hei monyet lu? Dia pun berusaha mendorong pintu dan berusaha meraih anak yang menjawab tadi. Dengan lantang dia berteriak Tangkap tuh anak yang berbaju putih. Untung saja anak muda itu bisa segera diselamatkan ke dalam ruangan. Tapi itu sudah cukup membuat Massa semakin terpacu adrenalinnya. Sebagian memukul jendela dan memukul-mukul tembok gedung rumah doa itu. Seorang berkata Dobrak nih dobrak! Bagian berteriak Bakar saja mereka hidup-hidup. Untunglah tak lama kemudian datang sejumlah polisi dari Polsek untuk mengatasi keributan. Akhirnya kerumunan pun dibubarkan dan beberapa perwakilan pergi ke Polsek. Seusai insiden 30 Maret itu upaya mempertemukan pengurus gereja dengan kelompok-kelompok yang menolak pembangunan gereja terus dilakukan. Namun mediasi yang melibatkan Kapolres, FKUB, Kapolsek, dan Ramil, Kepala Desa, Toko Agama, Toko Masyarakat, dan Pengurus Gereja tidak pernah mencapai kesepakatan. Toko Agama dan Masyarakat tetap berkeras. Tidak boleh ada tempat ibadah non-muslim di Tukang Kajang. Sejak April Jemat melakukan ibadah setiap minggu di berbagai tempat berbeda. Kadang di rumah warga, kadang di gedung yayasan dengan pengawalan yang ketat dari Polres, Polsek, dan Ramil, dan kadang di kantor kecamatan lama yang disediakan Pemda Tanggrang. Pembangunan gereja sendiri masih terus dilakukan, meski dengan proses terseok-seok karena pemerintah Kabupaten Tanggrang terus mengalami tekanan. Saya sengaja menceritakan agak detail tentang proses penindasan ini karena saya memang ingin Anda paham betapa sulitnya nasib umat Kristen yang berposisi sebagai minoritas di negara ini. Penindasan terhadap hak umat Kristen untuk beribadah adalah sebuah kejahatan yang sama sekali tak bisa diterima. Mereka yang menolak gereja sama sekali tidak punya alasan yang dapat diterima akal sehat. Dan negara sama sekali tidak boleh diam. Para pemuka Islam, terutama majelis ulama Indonesia, harus segera bicara dengan umat Islam untuk tidak melakukan penindasan terhadap umat Kristen. Kita semua bersaudara. Kita semua harus saling mendukung dan bekerja sama. Ayo gunakan akal sehat karena hanya dengan akal sehat Indonesia bisa selamat. Di dalam video ada beberapa kalimat dari Komin Toleran yang menunjukkan bahwa mereka ini sebenarnya sangat sempit pemahamannya terhadap kebebasan ibadah antar umat beragama ya. Dan itu terlihat dari video di mana kita mendengar ada kalimat yang diucapkan oleh salah seorang di situ ya. Dia mengatakan bahwa di sini itu mayoritas Islam semua. Jadi karena itu mereka merasa di luar dari mayoritas Islam atau di luar dari agama Islam tidak boleh beribadah di sini. Dan yang bikin semakin miris teman-teman ketika kalimat ini diucapkan mereka semua serempak berteriak takbir. Waduh ini ajaran apa seperti ini ya. Lalu yang kedua ada juga yang mengatakan kalau Tuhannya umat Kristen itu ngontrak di sini. Waduh masa Tuhan dibilang ngontrak katanya. Dan sekali lagi yang bikin saya miris dan makin terlihat menyedihkan umat ini mereka tertawa mengolok-ngolok secara serempak ya ketika kalimat tadi diucapkan. Dan saya nggak habis pikir ya apa memang begini yang diajarkan oleh agama Islam terhadap mereka. Dan poin terakhir yang disampaikan oleh Ade Armando tadi teman-teman sepertinya pemerintah Tanggerang juga nggak punya tindakan yang serius untuk menyikapi hal ini gitu ya. Karena menurut Ade Armando pemerintah sendiri pun katanya mendapat tekanan dari orang-orang intoleran ini. Yah cuma di negara inilah ya pemerintah kok kalah sama tekanan kelompok agama tertentu. Apa karena jangan-jangan pemerintahnya sendiri pun mayoritas agama Islam ya? Makanya mereka nggak mau repot-repot memperjuangkan hak-hak minoritas. Kalau begini terus mau dibawa kemana nasib kehidupan antarumat beragama di negara ini? Salam kritis Tuhan Yesus memberkati. Salam.